Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kami punya kartunya, kenapa dia tidak pernah bicara itu? Nah, kalau dia bicara atas nama intelektual, atas nama kepentingan rakyat untuk memperbaiki keadaan, maka semua problem bangsa ini dia kritisi. Rocky Gerung ini antek, ya, agen proksi internasional. Rocky Gerung ini komprador asing. Amerika dan negara-negara sekutunya secara global nggak ingin Indonesia stabil secara ekonomi dan politik. Dan Rocky Gerung menjadi bagian antek dari kekuatan itu. Oke, Bang Beirut. Rocky Gerung dengan pernyataannya memantik gerakan nasional, Kalimantan hari ini beraksi, saya sudah dengar, akan diikuti oleh Sulawesi, akan diikuti oleh Sumatera, akan diikuti oleh beberapa daerah di Jawa. Tidak boleh hukum positif negara, dikalahkan oleh hukum rimba yang menjadi order dari komprador. Kalau misalnya ada pihak lain yang melaporkan, apakah itu otomatis akan menggugurkan pelaporan yang sudah masuk ke polisi atau seperti apa? Nggak, enggak. Ini kan beli kacuan, Pak. Jadi harus Pak Jokowi sendiri, siapapun yang menyatakan bahwa kepada Pak Jokowi merasa, Pak Jokowi yang merasa. Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Iya, kalau ada orang lain, maksud saya Prof. Yudnu? Kalau ada pihak lain di luar Presiden Jokowi? Belum, belum. Belum, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Sekarang kita menuju organisasi atau katakan relawan ini tidak bisa melaporkan kalau dianggap sebagai sebuah penghinaan. Karena memang undang-undang sudah tidak men-support itu lagi. Bagaimana Pak Beny? Kita sudah tentu serahkan penangannya kepada Baris Kempori dan teman-teman dalam konsolidasi nasional yang sekarang sedang rapat di kantor saya, ini akan bergerak hingga ke seluruh daerah dan Kalimantan sudah memulai dan ini akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Pak Beny, saya ingin fokus dulu tadi dari pernyataannya Prof. Yipnu ya. Prof. Yipnu kan menyampaikan bahwa ini tuh delik aduan. Anda optimis nggak? Kita optimis. Dan ini waktunya Koki Gerung kena batu. Kita lihat. Tapi kalau tanpa Pak Dokwidium ada, agak sulit Pak. Di satu sisi kami setuju, Prof. Di satu sisi kami setuju yang disampaikan oleh Prof. Tapi banyak pendekatan pasal-pasal lain kok yang bisa menjerat Koki Gerung. Hari ini Kalimantan sudah bakar-bakaran, ya. Kemungkinan ini akan menjadi pemantik dan keadaan akan menyusul. Kan tidak harus menggunakan pasal sebagaimana yang kau sarankan. Ada kabar lucu. Ini katanya, Koki Gerung nggak berani pulang ke rumah. Saya berdoa kepada Allah SWT. Tidak ada warga yang mencari Koki Gerung selama ini. Terutama orang, kelompok orang daya yang sudah menggambarkan Koki Gerung itu dijadikan seekor babi. Jadi babi itu ditulusi Koki Gerung dan dipotong. Ya Allah, ya Rob. Semoga di tempat persembunyiannya, Koki Gerung itu tidak ketemu orang-orang daya yang sudah menggambarkan dirinya jadi seekor babi. Saya tidak membayangkan kalau sampai ketangkep oleh mereka. Padahal golok orang daya mandau itu kan tajam banget. Mungkin kalau sekali tebas, rampung deh. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ini imbuan buat Koki Gerung. Kamu kalau ngumpet, yang serius ya. Kalau sampai kelihatan dikit aja bahaya ini. Banyak loh yang nyari-nyari ini. Mulai itu dari penjual bambu itu. Penjual bambu kan kamu tahu sendiri. Goloknya tajam banget juga tuh. Aduh, ini Pak Hati teman-temannya Roki Gerung juga gemeter juga. Mereka tidak menyangka kalau akibatnya itu seperti ini tidak menyangka. Mereka ini orang-orang pandai. Mereka itu sudah membayangkan kalau orang sudah fanatik. Orang itu kalau sudah fanatik mencintai orang. Misal, orang ini fanatik dengan Pak Jokowi. Mencintai Pak Jokowi. Begitu Pak Jokowi, mereka anggap telah dianiaya. Tapi orang itu kayaknya tidak disentuh hukum. Ya mungkin hukum rimba itu. Ketemu orang-orang daya atau semacam orang pedagang bambu yang goloknya tajam-tajam itu. Roki Gerung. Tidak lama lagi aku akan ke Jakarta. Untuk mencarimu. Aku terus terang aja jujur. Aku tidak terima. Kalau kamu menghina pemimpinku atau kamu menghina presidenku. Jujur dari dalam hati. Aku tidak terima. Apapun yang terjadi. Saya akan ke Jakarta. Walaupun sampai aku jual bambu untuk ongkos ke Jakarta. Aku akan berangkat untuk mencari kamu. Dan untuk rakyat Indonesia, marilah bangkit. Marilah bangun dari tidurmu. Presiden kita, pemimpin kita, yang ditakuti oleh negara lain, yang disegani oleh negara lain, sampai dihina seperti itu sama Roki Gerung. Apakah kalian pura-pura pudeg, masih pura-pura tuli dengan hinaan Roki Gerung seperti itu? Marilah kawan, kita bangkit bersama. Kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Presiden kita dihina. Berapa kali dicacimaki, beliau cuma diam saja. Apakah kita sebagai rakyat juga harus diam? Apakah kita akan terima kalau pemimpin kita, presiden kita dihina terus dan dicacimaki terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bisa nggak bisa, saya tetap berangkat ke Jakarta. Berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolor, bajingan pengecut. Jika ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan ganjar sebagai presiden dengan kalimat, ganjar sebagai bajingan tolor dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar membela marwah presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, dan agen roksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Dan tentu ini akan harus kita lawan. Thank you ya. Jadi intinya laporannya diterima? Diterima laporannya, kita tentu akan memperkuat laporan-laporan itu dengan tambahan-tambahan video-video dan juga berita-berita yang banyak sudah beredar terkait Rocky Gerung. Yang isinya adalah penyebaran berita bohong, hasut, fitnah, adu domba, antar suku, dan agama. Kita banyak kalau itu. Kita perkuat lagi. Dan saya mengatakan, kita nih, ini waktunya. Dan Rocky Gerung pasti akan kena batu. Selama ini dia bisa menghindar, tapi untuk katus ini dia tidak bisa menghindar. Oh, tangkap. Jadi hari ini kita akan mematakan penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Penjarakan Rocky Gerung. Kalau surat LP-nya ada lalu. Lagi di proses ya? Lagi di proses ya, SPKT? Tapi sebelum laporan ini, apakah ada komunikasi dulu ke Pak Jokowi untuk... Enggak. Enggak. Ini kesayaran masyarakat murni kita ya. Lalu saya katakan, nanti misalnya kalau Pilpres 2024 mengasihkan presiden siapa? Kita akan bela juga kalau manhakat matabatnya dihinakan dengan disebut sebagai bajingan tolo dan bajingan pengecut. Siapapun presidennya ya. Langsung ya. Banyak diunggah di biaya-biaya seluruh yang terbarang tadi. Di laporan ini, yang ditunjukkan itu yang diunggah oleh siapapun itu sudah... Enggak. Pokoknya semua video yang diunggah oleh siapapun itu yang ditunjukkan kembali ini. Sebelum melaporkan ke sini, sebelumnya sudah ada berbicara dulu terlebih dahulu benci Amarok itu sebelumnya? Enggak. Enggak ada. Langsung ya. Kenapa enggak ada niatam buat membicarakan terlebih dahulu? Ya, karena kita ini kan orang yang sudah lama menahan kesabaran. Coba teman-teman objek ini buat lihat lah ya. Berapa kali pembenci Jokowi melakukan demo. Apakah pernah kita melakukan demo tandingan? Enggak. Enggak pernah. Enggak pernah. Kita itu menahan kesabaran sebatas masih dalam koridor demokrasi. Kritik itu demokrasi. Tapi kalau sudah penghinaan, kasut, adidomba, penyebaran kebencian, apalagi membenturkan suku dan agama, itu bukan demokrasi. Itu memanipulasi demokrasi dan itu adalah ancaman terbesar bagi eksistensi bangsa. Kita tidak akan membiarkan itu.